Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ada sidling matowa yang akan saya sambung susu pada pohon unduk yang sudah berbuah jadi jika sidling ini kita tanam pada lahan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 4-5 tahun untuk bisa mulai berbuah dan dengan disambung susu nanti harapan saya setidaknya bisa memakas waktu lebih cepat lagi supaya tanaman ini bisa mulai berbuah kesulitan utama untuk melakukan sambung susu ini sebenarnya hanyalah mengatur posisi yang nyaman apalagi jika media tanam rustoknya menggunakan polybag yang cukup besar seperti ini dimana kita harus menjaga supaya sambungan kedua batangnya tetap solid tidak mudah bergeser jadi ini sudah saya sambung susu seperti ini sobat bisa melakukannya dengan menggunakan teknik reguler maupun mengadopsi teknik bib entang seperti yang sudah sering saya bagikan sebelumnya ini adalah minggu ke-7 sejak awal penyambungan dimana seminggu sebelumnya atau tepatnya pada minggu ke-6 sudah saya lakukan kerat batang seperti ini jadi pada minggu ke-7 ini akan saya lakukan penyapihan atau pemotongan batang induknya jadi ini adalah hasil sambung susu matoa yang saya kerat batangnya pada minggu ke-6 dan saya sapih atau potong susuan pada minggu ke-7 ini dalam melakukan sambung susu matoa ini jangan sampai terkecoh dengan batang yang tercekik pada posisi yang diikat karena batang matoa ini memang pertumbuhannya cepat sehingga satu bulan setelah kita sambung pun batang yang kita ikat sudah kelihatan tercekik jadi setidaknya butuh waktu minimal 7 minggu untuk menyapih sambung susu matoa ini dengan catatan batang yang disambung susu adalah batang yang masih muda seminggu setelah dipotong dari induknya bibit sambung susu matoa ini masih terlihat segar dan tidak ada satupun daun yang rontok ini adalah indikasi yang bagus dan hampir bisa dibastikan bahwa sambung susu matoa ini telah berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati